Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saya pikir itu sebagai beliau, sebagai politisi, sebagai negarawan, sah-sah saja ya Tapi kalau sikap beliau untuk mendukung kita KMK dan mendukung untuk AHK tetap itu Tetap, tapi sebagai politisi mungkin dia punya cara-cara tersendiri mungkin beliau Saya pikir sah-sah saja, karena sampai saat ini Bahkan kemarin saya dihubungin oleh sejiannya Nasdem Ikut bergabung sebagai pengacara di kita Tapi ini berbeda dengan sikap, berbeda sikap gitu Pak? Tidak, saya pikir tidak berbeda Sah-sah saja dia mengucapkan selamat sebagai seorang negarawan, sebagai seorang politisi Tapi sikap politiknya tetap konsisten, saya yakin seperti itu Pas di jumlah hakim MK dilaporkan ke MKM, ke KSL, di Sera, Arif Hidayat, dan lain-lain Menurut Bapak, gimana apakah ada upaya untuk pengamanya di hakim-hakim tersebut? Ya kita harusnya sudah coba untuk hentikan ya Hal-hal yang sifatnya intimidatif, hal-hal yang sifatnya tekanan-tekanan Terhadap proses hukum dan proses demokrasi kita Kita sudah capek, saksi kami banyak sekali yang diintimidasi Dalam perjalanan kami selama kampanye kami juga sering sekali diintimidasi Itu harus dihentikan Ya ada beberapa saksi kami yang dikriminalisasi, didatangin rumahnya, diancam akan dipolisikan Lalu disuruh minta maaf, lalu mencabut laporannya, banyak sekali itu terjadi Kalau ketidaknormalan dan penyimpangan yang dimensin sama Pak Anies malam itu apa aja Pak dijabarin di Gugat? Banyak sekali dalam sini ya, tentang bagaimana ketipatan aparat, penggunaan anggaran negara, permainan kepala desa, pengaturan angka-angka Kita belaskan dalam permohonan kita, oke? Bapak Yusri sempat menertawakan CHN karena bilang seribu apokat yang akan mendukung dan bergurung yang tidak muat Kita kembali tertawakan lagi aja Mungkin boleh dijaksikan kembali Pak yang tadi soal Bapak bilang, kalau terutamanya untuk pemungutan suara ulang Dan mungkin wakil kosong 2 tidak diikut ceritakan, itu maksudnya gimana ya Pak? Itu dalam permohonan kami, kita meminta supaya ada pemungutan suara ulang Tapi yang masalah di calon wakil presiden itu jangan diikutkan lagi Supaya tidak ada cewe-cewe dari presiden lagi Kalau tidak ditangkapi gimana Pak? Itu nanti kewenangannya mahkamah konstitusi Nah kalau dari Bapak sendiri atau dari... Nah kita tetap terus istiqomah berjuangnya Ya itu tanyakan dong Ya itu tanyakan dong Tadi malam sudah, tadi malam sudah minta Cuma karena barangnya gampang Orang kenal aku, aku dah ingin Aku ingin ya Menjadi dikubahkan kecari gitu kan Jadi berkembungan ini gitu Jadi menjaga Allah gitu Semangat sukses Semangat sukses Semangat sukses Semangat sukses Semangat sukses Sepertinya ini Enam Insya Allah Semangat sukses Semangat sukses Zaman Sombor Agw manifestation Masingan pekerja Mereka lebih ya Sombor жен Jangan kemungkinan